Pemirsa hari kedua lebaran arus mudik masih mengalir ke luar ribu kota. Kemacetan terjadi di beberapa titik pada tol Jakarta Cikampek dan juga tol Cipali. Kepadatan kendaraan terjadi di tol Jakarta Cikampek pada selasa siang. Kemacetan terjadi mulai kilometer 38 karena masyarakat yang masih mudik bertemu dengan masyarakat yang hendak silaturahmi. Untuk mengurai kemacetan, polisi kembali menerapkan kontraflow mulai kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek utama. Sementara kemacetan juga terjadi di tol Cipali, kawasan Subang, Jawa Barat. Kemacetan sudah mulai sejak kilometer 110 dan kepadatan juga terjadi di sekitar res area kilometer 130. Banyaknya keluar masuk kendaraan di res area menjadi salah satu hambatan. Sementara sistem satu arah sudah tidak diberlakukan. Tim Liputan Ainews melaporkan.